Pemisah jembatan sepanjang 22 meter penghubung antara kejamatan sekaligus desa di Kabupaten Cianjur hanya terbawa arus luapan aliran sungai Ciroyong saat banjir bandang. Akibatnya akses jembatan lumpuh total tidak dapat digunakan. Beginilah kondisi jembatan Cibandeng sepanjang 22 meter setelah tergerus aliran sungai Ciroyong di desa Karya Bakti, kejamatan Cidaun, Cianjur. Setelah tergerus luapan aliran sungai Ciroyong saat digunir hujan sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Jembatan tersebut merupakan akses jalan utama warga yang menghubungkan antara kejamatan sekaligus desa yaitu desa Karya Bakti, kejamatan Cidaun, dengan desa Padaluyu, kejamatan Naringgul. Jembatan malam kejadian hujan yang sangat deras sampai jam 3 subuh dan ada kejadian sampai sasak amruk ada suara gemuruh yang sangat besar dan tiba-tiba warga keluar melihat situasi ternyata ada jembatan yang roboh. Selain jembatan, luapan aliran sungai Ciroyong juga merobohkan sebagian bantal jembatan sungai dan tembok rumah milik salah satu warga yang berada di samping aliran sungai. Akibatnya akses jembatan saat ini lumpuh total tidak dapat dilalui kendaraan. Untuk sementara, akses jalur dialihkan dengan menggunakan jalur alternatif dengan jarak tempuh selama 2 jam. Sabtu dari BPBD dan Diner Terkait pun dan rekan-rekan daripada yang antusnya terhadap desa Karya Bakti akan turun langsung ke lokasi pencana tersebut dan akan segera membuat jembatan sementara yang melalui yang bisa dimanfaatkan daripada sumber-sumber ataupun besi tersebut. Menurut warga, kejadian tersebut merupakan kejadian pertama kali sejak satu tahun terakhir dan kejadian ini merupakan kejadian yang paling parah. Warga berharap kepada pemerintah agar segera memperbaiki jembatan antara jembatan tersebut merupakan akses utama jalan satu-satunya yang terdekat menuju kejamatan Cidaun maupun Cikadu.